Halo, cofren. Di sini ada soal. Sebuah gedung memiliki tinggi 60 meter dan lebar 18 meter. Gedung tersebut digambar dengan skala 1 banding 200. Tentukan ukuran gedung tersebut pada gambar dan buatlah gambar gedung tersebut. Kita kerjakan bareng-bareng, cofren. Diketahui, tinggi gedung 60 meter dan lebar gedung 18 meter. Skala pada gambar 1 banding 200. Untuk penulisan skala, bisa menggunakan tanda bagi atau tanda pria kefren. Skala 1 banding 200 artinya, setiap 1 cm pada gambar sama dengan 200 cm pada panjang gedung. Nah, di sini artinya kita ubah dulu satuan meter pada tinggi dan lebar gedung menjadi cm. Kita gunakan tangga satuan meter. Setiap turun 1 tangga dikali 10 dan setiap naik 1 tangga dibagi 10. Dari meter ke cm itu turun ya, cofren. Kita hitung yuk berapa turunnya. 1, 2. Turun sebanyak 2 tangga, maka dikali 100. Jadi, untuk 60 meter sama dengan 60 dikali 100, sama dengan 6.000 satuannya cm. Kemudian, untuk 18 meter sama dengan 18 dikali 100, sama dengan 1.800 cm. Nah, kita sudah merubah ke bentuk cm. Sekarang kita cari tinggi gambar. Caranya, tinggi gedung dikali skala, sama dengan 6.000 dikali 1 per 200. Sebelum kita kalikan, kita bisa menyederhanakan dulu cofren 6.000 dan 200. 6.000 dibagi 230 dan 200 habis, maka tersisa 30 dikali 1. Hasilnya 30, satuannya cm. Kemudian, untuk lebar gambar, lebar gedung dikali skala, sama dengan 1.800 dikali 1 per 200. Kita sederhanakan 1.800 dengan 200. 1.800 dibagi 209, 200 habis. Maka tersisa 9 dikali 1, sama dengan 9. Satuannya cm. Nah, kita sudah mendapatkan tinggi dan lebar gambar. Sekarang kita bisa menggambar gedungnya, cofren. Nah, gambar gedungnya seperti ini dengan tinggi 30 cm dan lebar 9 cm. Nah, kita sudah mengerjakan soal ini, cofren. Bagaimana? Mudah bukan? Tetap semangat dan sampai jumpa di soal selanjutnya.